PO Mahendra Transport pagi ini gak jalan teman-teman atau off ya tayang banget sih semoga aja nih kedepannya nanti bakalan ada yang mengisi lagi ya angkatan pagi dari Cipulir teman-teman gak kosong kayak gini mulu nih aku udah berapa kali ya hanting angkatan pagi gak ada bisnya terus nih Mahendra Transport nah jadi caranya gampang teman-teman nih untuk mengetahui kira-kira masuk atau enggaknya unit Mahendra Transport tanpa nanya ke agen ya nah kalian bisa lihat dari agen-agen yang nawarin aja ya jadi kalau nah bapak ini nawarinnya Mahendra berarti unit Mahendranya masuk teman-teman tapi kalau udah nawarinnya keramat jati nah berarti gak masuk unitnya ya halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Mas Yan oke teman-teman selamat pagi aku ucapkan dari agen pasar sayur Cipulir nah jadi pagi ini aku mau ngeliput keberangkatan bis dari agen Cipulir ya dan untuk pagi ini baru terparkir ada 3 bis aja disini teman-teman ini untuk Mahendra Transportnya belum ada ya rencananya pagi ini tuh aku mau ngeliput keberangkatan PO Mahendra teman-teman dari agen Cipulir namun kurang tau nih hari ini bakalan ada yang masuk atau enggak ya soalnya belakangan ini udah jarang banget teman-teman MTI dari Cipulir untuk keberangkatan paginya itu udah jarang jalan ya yukis pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Yan silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya teman-teman agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video hunting selanjutnya ya yukis kita tungguin aja ini kira-kira unitnya bakalan datang atau enggak ini yang belum masuk ini ada keramat jati dan MTI ya yang harusnya jalan pagi dari agen Cipulir teman-teman oke teman-teman langsung aja ini aku coba absenin bis-bisnya yang sudah masuk pagi ini ya di parkiran di parkiran agen bus pasar sayur Cipulir dan seperti biasa ini sudah terparkir ada sinar jaya 65RC rute Purwokerto angkatan sore ya biasanya dia ngisinya atau berangkatan sore hari teman-teman dari Cipulir lanjut ini bis selanjutnya ini unit yang paling rame biasanya diangkatan pagi dari agen Cipulir sinar jaya 35R di rute Purwokerto nah ini kenapa rame karena untuk sinar jaya ini merupakan rute satu-satunya ke Purwokerto dari agen Cipulir jadi otomatis penumpangnya bakalan rame banget teman-teman bagus nih penumpang pagi Purwokerto gak cuma pagi aja ya untuk keberangkatan sorenya juga rame teman-teman gokil emang nih sinar jaya emang dari segi harga dia paling murah ya diantara yang lain oke lanjut ini bis di sebelahnya pagi ini PO Harianto diisi oleh HR196 ini yang bodi Jetbus 2 HDD ya dengan julkan lembayung senja dan ini dia unitnya ini pakai sasis Hino ya pakai sasis Hino entah ini Hino apa nih Hino RK kelihatannya ah iya Hino RK teman-teman ini untuk sementara belum masuk ya unit Mahendra transportnya udah jam berapa nih jam setengah tujuh pagi entah nanti bakal gabungan sama Ciputat atau enggak nanti kita tunggu aja teman-teman soalnya entah kenapa angkatan paginya sekarang keseringannya malah off terus teman-teman MTI ya jadi agak mager juga sih untuk ngeliput keberangkatan pagi sebenarnya tapi tadi sekalian hunting di agen kriau aja jadi aku sekalian mampirin ke Cipulir karena udah lama juga enggak liputan keberangkatan pagi di agen Cipulir ya apalagi ini hari Jumat teman-teman dan otomatis biasanya kalau Jumat hari Jumat gini pasti bakalan rame banget penumpang ini sementara Keramat Jati juga belum datang ya nanti kita tunggu aja kira-kira Keramat Jati apa yang bakalan mengisi angkatan pagi hari ini teman-teman nah jadi ini dia PO Haryanta yang mengisi rute pekalongan kajen pagi ini ya HR196 ini kalau nggak salah unit X Purwodadian kalau nggak salah ini tampilan depannya teman-teman lembayung senja ini kelihatannya strobo-strobonya habis dicopotin semua ya entah nantinya bakalan ganti batangan kali ya drivernya dijadiin polos tanpa aksesoris cuma untuk lampu tambahannya masih ada masih terpasang nah jadi tadi aku udah sempet nanya ke agen jadi untuk PO Mahindra transport pagi ini nggak jalan teman-teman atau off ya jadi wah sangat disayangkan banget sih karena pagi ini kalau bisa dilihat untuk penumpangnya cukup ramai teman-teman dan banyak juga penumpang yang mau naik Mahindra transport ya tapi tadi dari agennya itu dinaikinnya naik ke keramat jati teman-teman di oper wah sayang banget sih semoga aja nih ke depannya nanti bakalan ada yang mengisi lagi ya angkatan pagi dari Cipulir teman-teman nggak kosong kayak gini mulu nih aku udah berapa kali ya hunting angkatan pagi nggak ada bisnya terus nih Mahindra transport kalau untuk yang di Ciputat dia selalu ada cuman kalau hunting ke Ciputat lumayan jauh ya dari rumah Masian lebih deketnya ke Cipulir ini teman-teman ya wis tapi nggak apa-apa lah jadi kita liput aja ke berangkatan pagi ini ya yang penting masih bisa ketemu PO Haryanto nih dan nanti kemungkinan bakalan ada keramat jati ya soalnya tadi dari agen keramat jati juga rame penumpangnya ya nanti kita tunggu aja sampai keramat jatinya datang oke teman-teman ini sinar jaya rute Purwokerto sudah dimajukan ya masih kurang satu penumpang teman-teman Purwokerto emang rame penumpangnya mantep satu penumpangnya pantep rumors oke hereto teman-teman kemudian tú kemudian Oke teman-teman ini persiapan berangkat Dari PO Haryanto HR 196 Dengan julukan Lembayung Senja Nah ini dia penumpangnya Oke teman-teman ini langsung saja diberangkatkan ya PO Haryanto HR 196 Pukul 7 Lewat 6 Pukul 7 Oke teman-teman Dan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga ya Jam 7 lewat 12 nih Baru masuk di Agen Bus Cipulir Dan pagi ini yang mengisi adalah keramat jati AC9 ya Seperti biasa Unitnya ganteng banget ya Wah langsung lepuk Nah ini untuk sementara unitnya muter balik dulu ya Persiapan langsung Isi penumpang teman-teman Nah ini kayaknya untuk keberangkatan paginya Emang gabungan juga ya Entah ini untuk keramat jati AC9 dia keberangkatannya Dari mana teman-teman Mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya Nah ini udah ditunggu oleh penumpang-penumpangnya ya Oke teman-teman Ini udah dipersilakan untuk naik kebisa ya Tidak perlu waktu lama langsung sat-sat Isi penumpang Bener-bener langsung disapu bersih ya Penumpang dari agen Cipulir Rame banget asli Makanya amat sangat disayangkan ya MTI nggak masuk nih hari ini Padahal penumpangnya rame banget teman-teman Wah joss Langsung sat-sat Wow banyak ya penumpang hari ini mantep banget Coba Oke teman-teman ini langsung saja diberangkatkan ya Sat-sat Habis isi penumpang langsung berangkat nih teman-teman Jam 7 lewat 20 menit Ini rutenya ke Pakalongan Kajen ya Oke teman-teman Alhamdulillah langsung disapu bersih sama keramat jati pagi ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video anting kali ini Sampai tuntas teman-teman Sampai bertemu lagi di video anting selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video anting di video anting di video anting mabarakatuh Thank you